Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali di Sela Berbagi Berkah Untuk berbagi kisah mengenai orang-orang yang sedang berjuang hidup Sobat berbagi, bahagia adalah perasaan yang pasti dimiliki semua orang Rahasia kebahagiaan adalah menemukan kebersamaan yang menyenangkan Dan kebahagiaan akan terlihat nyata jika kita saling berbagi Inilah yang dilakukan oleh artis cantik yang satu ini Ia rela meluangkan waktunya untuk mengajah Mbah Anen dan Nenek berjalan-jalan dan makan bersama Harapannya agar bisa membuat Mbah Anen dan Nek sama sedikit terhibur Dan melupakan sulitnya kehidupan yang mereka jalani Dibantu seorang chef, Kak Uli akan membuat masakan kesukaan Mbah Anen dan Nek sama Wih, Sobat berbagi, lihat tuh bahan-bahannya udah disiapkan oleh Chef Kolik Kira-kira Kak Uli, Mbah Anen dan Chef mau masak apa ya? Sobat berbagi jadi ngiler nih Hari ini kita masak soto kuning Soto kuning? Ya betul Bapak suka soto kuning? Bapak suka soto kuning Wih, Kak Uli udah mulai bantu chefnya nih Pinter banget nih Kak Uli Pinter ngaduknya ya kak Eits, Sobat berbagi Mbah Anen juga gak mau kalah loh Ayo Mbah, tunjukkan keahlian memasak Mbah Anen Oke Sob, semua bumbu sudah dimasukin Tinggal diaduk sampai merata deh Hmm, wangi banget Duh, perut makin keroncongan deh Kemudian kita masukkan daging yang sudah direbus tadi ke dalam bumbunya Sob Wih, udah mau mateng nih Sob Duh, saya langsung lapar nih Chef Sekarang udah jadi nih Nah, ya Tuh, wah enak banget ini Ini enak sekali Ini pemirsa Sip, udah jadi nih soto kuning ala Chef Koli, Kak Uli, dan Mbah Anen Iya, mie Bener-bener menggoda selera nih sotonya Yuk, gak usah nunggu-nunggu lagi Langsung aja kita santap Sobat berbagi, inilah Nek Samah Istri Mbah Anen yang menderita penyakit kusta Yang sudah dideritanya sejak 3 tahun lalu Penyakit yang menyerang syaraf ini membuat jari tangan dan kaki Nek Samah tidak normal Tulang jari memendek seiring dengan berjalannya waktu Nenek pun kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Sehingga harus menggunakan tongkat Awal-awal itu Nenek sakit panas Neng Tiba-tiba panas gitu Udah wadah-wadah sedikit Makan durian Jadi itu tangannya kayak gitu, kakinya kayak gitu Sobat berbagi, saat masih dalam keadaan sehat Nek Samah selalu membantu Mbah Anen memulung barang rongsokan Namun dengan kondisi tangan dan kaki yang sekarang ini Nenek tidak lagi bisa membantu Mbah Anen Dengan kondisi ini Mbah Anen pun berjuang untuk mencari nafkah Hingga urusan pekerjaan rumah tangga pun terpaksa Mbah Anen yang harus melakukannya sendiri Sobat berbagi, beginilah kondisi rumah Mbah Anen Banyak barang rongsokan yang berserakan di teras rumah Tapi inilah yang harus dirasakan Mbah Anen dan Nek Samah sehari-hari Atap rumah yang sering bocor Lantai yang tidak dipasang keramik Bahkan kamar mandi dan dapur tidak dibatasi tembok Sehingga kalau ingin mandi pun harus berdekatan dengan dapur dan tempat mencuci piring Di rumah yang sangat sederhana inilah tempat berteduh Sekaligus berlindung bagi Mbah Anen dan sang istri Mikir ya semalam Mbah sedihnya di situ Neng Aduh hujannya siang malam misalnya Januari gitu kan ngerepek ya Aduh kata Abah Gak punya duit pisahan tepat-tepat Abah Ngomong kata tangga, usung hujan ini gak punya beras Neng pinjam dulu Neng 20 ribu untuk beli beras Coba berbagi setiap pagi Mbah Anen harus bangun dan menyiapkan semua kebutuhan Nek Samah Mulai dari memasak nasi dan lauk pauk untuk Nenek sebelum beliau pergi memulung Semuanya Mbah Anen lakukan dengan telaten dan penuh kesabaran Karena Mbah berpikir siapa lagi yang harus mengurus Nenek kalau bukan dirinya Mbah juga harus menyiapkan air minum dan jamu herbal untuk Nek Samah Pengobatan untuk Nek Samah memang sudah tidak lagi dilakukan Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan Hanya dari jamu herbal inilah Nenek bergantung Meski begitu Mbah Anen tetap tabah dan sabar Sebelum berangkat menjemput rezeki Mbah Anen selalu makan bersama terlebih dahulu bersama Nenek Rasa sedih selalu menghampiri hati Mbah Anen Tapi dengan sedikit sikap harmonis inilah mereka bisa saling menguatkan Tepat-tepat sedih aduh mikirnya gini Neng aduh jalan sampai begini ya Bagaimana kalau saya kemana-mana dia pengen kemana atau ngambil minum atau ngambil apa Neng Takutnya jatuh aja Neng Itu abad waktu sedihnya Setelah semua kegiatan di rumah diselesaikan Mbah Anen pun bersiap-siap untuk memulung Mbah Anen terpaksa harus meninggalkan Nenek seorang diri Namun saat siang hari menjelang Mbah Anen pulang kembali untuk melihat kondisi Nek Samah Dan menyiapkan makan siang untuk sang istri Setelah semuanya selesai Mbah Anen melanjutkan kembali pekerjaannya Mencari barang rongsokan hingga waktu senja tiba Ya pulang dulu ngeliat Nenek Masakin Nenek dulu Masih minumnya dulu Obat Jangan lagi Sobat berbagi sehabis pulang dari memulung Mbah Anen biasanya mengumpulkan duru barang rongsokan di teras rumahnya Ketika sudah terkumpul banyak barulah Mbah memilah-milah sesuai dengan jenis barang rongsokan yang nantinya akan disetorkan ke pengepul Mbah Anen mengelompokkan menjadi beberapa bagian Seperti sampah khusus plastik, kertas, kardus, botol kaca, dan lain sebagainya Setelah semua barang terkumpul sesuai dengan jenisnya Barulah Mbah Anen menyetorkan pada pengepul Harga rongsokan per kilogramnya pun sangat murah Hanya sekitar seribu sampai dua ribu rupiah saja per kilogram Sungguh tidak setimpal dengan perjuangan yang sudah ia lakukan Kalau belum banyak pisang, belum sekitar pisangnya dapat dua ratus atau tiga ratus Mbah bisa delapan hari Kalau masih lima hari, udah aduh lima hari, udah gak ada untuk beli makanan ini Lima hari ke store, sepenting Mbah untuk beli beras Sobat berbagi, kondisi Mbah Anen tidak seberuntung orang lain Nek Samah yang hanya bisa duduk dan tiduran pun tidak bisa membantu banyak Namun terkadang dengan kondisi yang serba terbatas Nek Samah mencoba menjahit kain bekas menjadi pakaian Meski dengan kondisi tangan yang tidak sempurna Nenek tetap telatan memanfaatkan kain bekas yang ada Untuk bisa digunakan kembali Nek Samah juga merasa sedih dan tidak tega Melihat sang suami harus berjuang sendirian Sobat berbagi, untuk membantu meringankan penderitaan hidup yang dialami Mbah Anen dan Nek Samah Tim Sela Berbagi Berkah akan melakukan relang berkah Seorang artis cantik yang juga finalis Putri Indonesia 2010 Akan melelang koleksi peninggalan suaminya yang penuh kenangan Hasilnya akan disumbangkan sepenuhnya Untuk Mbah Anen dan Nek Samah Siapakah dia? Wawah, sobat berbagi Kakak cantik yang satu ini kelihatannya lagi lihat-lihat sesuatu tuh Hmm, lagi lihat apa sih kak? Omong-omong nih, ada yang tahu gak siapa kakak cantik ini? Kakak cantik berambut pendek ini adalah finalis Putri Indonesia 2010 Yang mewakili Provinsi Aceh lho Selain itu, kakak ini juga udah banyak membintangin berbagai macam sinetron Gak sampai disitu aja sob, kakak ini juga penyanyi lho Dia sudah merilis beberapa lagu Wih, keren banget sih kak Udah cantik, berbakat lagi Iya, betul banget Ini dia kak Juliana Mokhtar Artis yang akrab dipanggil dengan sapaan Uli ini Merupakan istri dari almarhum kitaris band 17 Herman Sikumbang Hmm, pantes aja Tadi kak Uli fokus banget melihat album foto-fotonya Ternyata sedang mengenang kembali memori bersama suami ya kak Tadi aku baru melihat kenangan aku bersama suamiku, almarhum Herman Seventeen Jadi memang ini udah setelah dia pergi 2 tahun setengah Aku baru melihat lagi nih Nah, jadi pas banget nih pas lagi aku lihat foto-foto ini Aku lagi keinget Ada beberapa baju yang sering banget dia pakai Waktu dia manggung Jadi tuh aku inget gimana kalau memang Baju kenangan itu dan topi tasnya itu kita lelang kali ya Jadi sekarang kita ke kamar aja kita lihat ya Yuk Sip Sobat Berbagi Kita inti pelemari barang peninggalan dari almarhum Herman Sikumbang Yang nantinya akan dilelang sama kak Uli Cus deh kak Nah ini dia Ini baju memang kalau kita lihat sih sederhana banget Tapi gak tau dia tuh sering manggung pakai ini Dan ini mungkin udah pilihan yang satu yang untuk kita lelang Coba kita cari lagi Oh, tas Jadi ini emang tas Jadi dia kalau misalnya pergi-pergi manggung dia sering banget pakai tasnya Jadi tinggal dipakai kayak gini Tuh Jadi dia kalau ke bandara langsung deh dia pakai Jadi ini ada satu topi Ya memang udah agak tidak cerah lagi ya Tapi emang ini penuh kenangan yang luar biasa Jadi dia sering juga pakai topi ini Sip, mantep banget deh Terkumpul sudah semua barang-barang yang mau kak Uli lelang Ayo Sobat Berbagi Gak usah pakai lama-lama ya Yuk kita siap-siap lelang barangnya Sobat Berbagi Siap-siap ya Lelang berkah akan kita mulai Dalam hitungan 3 2 1 Ririn ini tasnya 1 juta Ririn mau 1 juta Tuh Udah ada yang mau 1 juta Ada yang mau lagi gak di atas 1 juta Topinya berapa? Pokoknya topi 100 ribu Kaos-kaosnya ini 100 ribu buka harga awal Tapi tadi ada yang ngawarin 150 ribu tuh Muhammad Dandri 1,7 Alhamdulillah Jadi tasnya ini udah ada 1,7 Muhammad Dandri Alhamdulillah wasyukurillah Dalam sekejap Barang-barang tadi langsung habis terlelang semua Emang jagoan banget nih Sobat Berbagi Kira-kira siapa ya yang beruntung Membawa pulang barang peninggalan Almarhumi Herman Sikumbang ini? Wanita juga bisa Laki-laki juga bisa Ini dia Selamat ya kak Semoga barangnya cocok Dan juga jadi berkah buat kita semua Amin Halo Mbak Mbak Tissa Ini aku udah nyampe Yang kayak Yang kayak alamat kamu bilang tadi Oh udah bener ya? Bener tapi kamu kok gak ada? Mana sih? Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Sobat Berbagi Itu kan Mbak Anen Ya ampun Mbak Kok bisa jatuh sih Mbak? Mbak Anen kayaknya kecapean tuh Gara-gara bawa sampah seberat itu Ayo Kak Uli Ayo Kak Uli kita bantu Mbak Anen Sedang tiduran dengan kondisi tangan dan kaki yang sudah tidak sempurna lagi Jadi Mbak Anen ini siapa? Istri Bapak Neng Oh istri Tadi saya ketemu sama Bapak Anen di jalan Gak sengaja ngeliatin Lagi bawa barang Jatuh Sedih liatnya Jadi saya ngantarin ke sini Terima kasih Sobat Berbagi Kak Uli juga merasa sangat prihatin Melihat kondisi istri Mbak Anen dengan fisik yang tidak sempurna Bentuk jari kaki dan tangan Nenek sudah tidak normal Membuat Kak Uli bertanya-tanya Penyakit apa yang diderita sang Nenek Dengan fisik seperti itu Tentunya membuat Nenek kesulitan Untuk beraktifitas sehari-hari Sobat Berbagi Kak Uli sungguh terkejut Mendengar pendapatan Mbak Anen dari hasil memulung Sungguh nominal yang tidak setimpal dengan perjuangan Mbak Melawan panasnya matahari Dan juga harus berperang dengan bau dan kotornya sampah Kocok Bapak suka mikir Aduh Kenapa saya sempat begini ya Cuman usahanya tuh menjadi pemulung ya Aduh kocok Bapak segini Aduh Saya tuh cuman minta Bapak banyak sabar ya Sabar ya Saya juga sedih melihat situasi rumah Bapak Kadang rumahnya itu kalau hujan itu pasti bakalan bocor ini kan Iya nih Pak Cok Iya 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 Sabar-sabar ya Pak ya Sabar-sabar ya Sobat Berbagi melihat kondisi Mbak Anen dan Nenek yang sangat terbatas Kak Uli ingin sekali memberikan sedikit kegembiraan Kepada si Mbak dan Nenek Kak Uli ingin mengajak Mbak Anen dan Nenek Untuk jalan-jalan dan makan bersama yang harapannya bisa membuat Mbak Anen dan Nenek sedikit terhibur Dan melupakan kerasnya kehidupan yang mereka jalani Ya udah saya pengen banget melihat Bapak dan Ibu bahagia buat hari ini Saya itu pengen bawa Bapak dan Ibu makan-makan enak Kita hari ini jalan-jalan bersama-sama ya Jadi sekarang Bapak siap-siap dulu ya bersih-bersih mandi-mandi ya Yang ganteng ya Ibu juga ya Yang cantik ya Nah sabar berbagi Dan sekarang udah waktunya kita untuk makan Laper Ibu Laper Bapak Kayak juga lapar Bismillah kita makan dulu ya Kita akan menikmati di zaman yang tadi udah kita buat Alhamdulillah sobat berbagi Sudah terhidang nih berbagai makanan lezat yang Kak Uli siapkan Spesial untuk Mbak Anen dan Nenek Terpancar aura kegembiraan di wajah Mbak Anen dan Nenek Karena bisa merasakan makanan yang begitu lezat Kak Uli juga merasa senang Melihat Mbak Anen dan Nenek makan dengan lahap Sedikit demi sedikit Mbak Anen dan Nenek melupakan sementara Perihnya kehidupan yang mereka alami Tidak hanya sampai disitu sobat berbagi Kak Uli masih punya satu kejutan lagi Kejutan yang sudah Kak Uli dan sobat berbagi siapkan Khusus untuk Mbak Anen Nah Alhamdulillah saya diberikan rejeki Jadi kemarin memang saya melelang barang suami saya almarhum Jadi Alhamdulillah laku tuh tasnya Dan uangnya ingin saya sumbangkan ke Bapak sama Ibu Semoga uangnya bermanfaat ya Nah ini uangnya Bapak saya serahkan ke Bapak Dan ini lebih dan kurang untuk Bapak dan Ibu ya Nah ini yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Alhamdulillah hirobil alamin Berkat Kak Uli dan sobat berbagi Hari ini kita masih bisa berbagi dengan Mbak Anen dan Nenek Semoga kebaikan dari Kak Uli dan sobat berbagi Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Saya lo berbagi berkah Karena berbagi tidak akan pernah merugi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton